Desa Sungai Pinang yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Dikenal sebagai salah satu lokasi wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan asing untuk berwisata surfing Namun sejak dilanda pandemi, perekonomian sejumlah masyarakat di sekitar desa ini mulai terpuruk karena sepinya pengunjung Melalui kelompok masyarakat penggerak konservasi yang dinamai Andespin atau Anak Desa Sungai Pinang Sejumlah ibu-ibu nelayan yang berada di sekitar pantai mulai berkreasi membuat batik khas daerah Sungai Pinang Yang bernama batik mangrove Sungai Pinang Batik ini dibuat dari bahan limbah kulit dan buah mangrove yang banyak tumbuh di sekitar kawasan desa tersebut Terima kasih telah menonton! Kulit dan buah mangrove yang telah dijemur kemudian direbus hingga mengental dan menghasilkan bahan pewarna Masing-masing jenis mangrove bisa menghasilkan sejumlah warna yang berbeda Seperti jenis mangrove risopora yang bisa menghasilkan warna coklat sebagai bahan dasar pewarna batik mangrove Selanjutnya keunikan batik mangrove Sungai Pinang ini juga ada pada motifnya Yang selalu mengarah kepada bahari atau biota laut seperti kepiting, kuda laut, serta terumbu karang Kelompok masyarakat andespin pembuat batik mangrove ini berjumlah hingga 20 orang anggota Kelompok masyarakat andespin pembuat batik mangrove ini berjumlah hingga 20 orang anggota Kelompok masyarakat andespin pembuat batik mangrove ini berjumlah hingga 20 orang anggota Batik mangrove ini adalah salah satu kegiatan yang ada di andespin Kenapa kemudian dinamakan batik mangrove? Karena memang kewarnaannya adalah berasal dari mangrove, dari kulit, dari buah Jadi batik mangrove ini adalah produk turunan dari kegiatan kami Jadi untuk kewarnaan dari mangrove itu berbeda sesuai jenisnya Nah yang sekarang kami khusus memakai jenis risopora Motifnya karena kegiatan di andespin itu lebih mengarah kepada konservasi kelautan Jadi memang motifnya itu komedesen seperti penyu, mangrove, atau mungkin kepiting Dan biota-biota yang hidup di lingkungan mangrove Kalau usaha ini ya memang salah satunya memang berawal dari pandemi Dan memang saya melihat aktivitas ibu-ibu rumah tangga yang ada di negeri Sumupina Itu cenderung tidak ada Nah kebetulan ada pelatihan batik mangrove Jadi saya mengajak ibu-ibu untuk dilihat Hasil produksi batik mangrove ini nantinya dipasarkan ke sejumlah instansi Dan pusat perbelanjaan yang ada di Sumatera Barat Dengan nilai jual mulai dari 100 hingga 500 ribu rupiah per itemnya Diharapkan dengan adanya usaha batik mangrove ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat melayan desa Sungai Pinang Agar kembali bangkit di tengah terpaan pandemi Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Budi Sunandar Ainews melaporkan